Puluhan guru honorer kategori 2 atau K2 beruncuk rasa di depan gedung DPRD Kepatian Sumedang. Guru honorer yang mengabdi selama puluhan tahun ini menangis saat menyampaikan orasi mereka. Pertesan-teresan keringat yang terbuang, setupun orang yang ingin memberi keadilan. Puluhan guru honorer k2 ini menangis di halaman kantor DPRD Kepatian Sumedang, Jawa Barat. Guru honorer yang mayoritas telah mengabdi puluhan tahun menangis, menariakan tuntutannya agar pemerintah segera menurunkan SKPNS mereka. Pasalnya para guru honorer tersebut telah lolos CPNS pada tahun 2013, namun hingga kini tidak kunjung diangkat menjadi PNS. Sejumlah guru honorer SD mengaku menjadi honorer sejak tahun 1987, meskipun ketika itu tidak menerima honor atau upah sedikitpun, dan mulai mendapatkan honor sejak 2004 dengan honor sebesar 125 ribu rupiah per tiga bulan. Secepatnya kami semua yang ini dinyatakan PMK, diberi SKPNS itu aja. Belum, belum. Alhamdulillah lolos tahun 2014. Kenapa? Iya katanya ada bodong katanya, tapi tidak tahu mana yang bodongnya. Dia dianggap bodong? Iya. Harapannya di mana? Iya harapannya. Saya mau harus jadi PNS. Para guru honorer tersebut berharap pemerintah Kabupaten Subedang dapat memfasilitasi agar semua honorer yang sudah lolos CPNS 2013 segera diangkat menjadi PNS. Diki Guntara, Bandung TV